Nah kamu mau diet, kamu mau turun berat badan, tapi kamu tidak tahu kata kuncinya mulai dari mana Nah kalau kamu ikuti video ini, maka otomatis berat badan kamu akan ikut turun Halo selamat datang kembali di sini saya Christian Siburian Pada saat ini saya akan membahas mengenai pola diet atau cara menurunkan berat badan yang baik Nah banyak diantara kita yang ingin menurunkan berat badan tapi tidak tahu mulainya dari mana, menghitungnya dari mana Sementara kalau kita mau menurunkan berat badan atau diet itu sangat berhubungan yang namanya dengan kalori in dan kalori out Dimana kalau kalori in kamu lebih besar daripada kalori out kamu, maka berat badan kamu akan naik Kalau kalori in kamu lebih sedikit daripada kalori out kamu, maka berat badan kamu akan turun Nah kalau kita berbicara mengenai kalori in dan kalori out, itu sangat berhubungan dengan yang namanya BMR dan TDA Nah jadi yang pertama kita ketahui adalah, kita masih ketahui BMR tubuh kita berapa Dimana BMR itu adalah basal metabolic rate yang diartikan sebagai kebutuhan minimal energi tubuh Untuk melakukan proses tubuh vital tanpa aktivitas Jadi proses tubuh vital yang meliputi mempertahankan tonus otot, sistem peredaran darah, pernapasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh Nah jadi kita masih tahu dulu BMR kita itu berapa Banyak cara untuk mengetahui BMR kita berapa dari pengukuran dari perhitungan manual Tapi pada saat ini saya memberi yang simple, kita memakai situs Banyak situs yang sudah menghitung total BMR kita Tapi situs yang paling sering saya gunakan adalah situs bodybuilding.com Nah maka akan tampil seperti ini, ada kolom pencarian, kita klik kata kunci BMR BMR, nah Maka akan muncul seperti ini dan ada bacaan calculate your basal metabolic rate Kita klik Nah disini kita akan disuruh mengisi biodata kita Dari umur Jenis kelamin Tinggi saya memakai satuan meter Lalu berat memakai satuan kilogram Nah setelah kita selesai mengisi dari umur jenis kelamin tinggi dan berat badan Kita tinggal menekan calculate Nah maka akan keluar your BMR 1783 kalori per hari Jadi ini BMR kamu 1783 kalori per hari Tadi sebagai contoh telah dapat BMR kita 1783 kalori per hari Nah jangan stop sampai di BMR ini Banyak orang salah kapra Stop di BMR ini dia meng cuttingnya dari BMR ini Jadi mengurangi kalori atau meng cutting kalorinya dari total BMR ini Sementara itu adalah langkah yang kurang tepat Langkah yang paling tepat adalah kita menguranginya dari TDE Nah bagaimana mencari TDE nya Jadi TDE ini adalah jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh kita Dalam menjalankan fungsinya Meliputi BMR aktivitas fisik Dan mencerna, menyerap, dan memproses nutrisi yang dikonsumsi Nah setelah kita dapat BMR kita 1783 Kita kalikan ke rumus TDE Maka akan dapat hasilnya TDE Nah rumus TDE adalah TDE sangat berhubungan dengan aktivitas fisik kita sehari-hari Nah kalau aktivitas kita biasa tanpa olahraga Kita memakai rumus 1,2 dikali BMR Kalau kita latihan 1-2 kali di dalam 1 minggu Kita memakai rumus 1,375 dikali BMR Kalau latihan kita 3-5 kali di dalam 1 minggu Memakai 1,55 dikali BMR Kalau kita latihan 6-7 kali dalam 1 minggu Kita memakai rumus 1,725 dikali BMR Nah kalau kita latihan mencapai 1 hari bisa 2 kali Kita pakai rumus 1,9 dikali BMR Nah sebagai contoh saya mengambil aktivitas fisik saya Di 3-5 kali latihan di dalam 1 minggu Berarti saya memakai rumus 1,55 dikali BMR Nah maka kita masukkan 1,55 dikali BMR kita tadi adalah 1783 Nah maka kita jumlahkan Hasilnya adalah 2,763,65 Kalau kita genapkan menjadi 2,764 Nah maka inilah total TDE kita Nah setelah dapat TDE tadi Dari sinilah kita baru bisa meng-cutting kalori Atau mengurangi kalori kita Jadi cutting kalori itu 10-30% Nah jadi saya salangkan langsung saja cutting ke 20% Jadi perhitungan tadi TDE kita adalah 2,764 Kita kurangi langsung 20% Nah maka hasilnya adalah 2,211 Nah 2,211 tadi adalah kebutuhan TDE kamu Atau kebutuhan kalori kamu Kalau kamu mau turun berat badan atau mau cutting Kalau kamu per hari selalu masukkan 2,211 kalori per hari Maka otomatis berat kamu bakal turun Kalau kamu defisit kalori di 20% Tapi tidak mendapatkan hasil yang signifikan Kamu bisa naik ke 25-30% Kalau kamu defisit kalori sudah 20% Tapi kamu mendapatkan penurunan berat badan yang sangat drastis Sehingga bahan kamu menjadi lemas Dan tidak bertenaga Kamu boleh turunkan menjadi 10-15% kamu defisit kalori Kalau kamu memakai prinsip perhitungan kalori tadi Di dalam 1 minggu berat badan kamu akan turun lebih kurang 0,5 kg Nah perlu kamu ketahui Penurunan berat badan yang sehat adalah 0,5-1 kg di dalam 1 minggu Kalau 1 bulan 2-4 kg Nah itu adalah penurunan berat badan yang sehat Kalau lebih dari itu kemungkinan berat badan kita akan menjadi lemas Habisnya masa otot Jadi kelelahan yang berlebihan Nah kalau kamu sudah tahu TDE Maka kamu akan dengan mudah menurunkan berat badan Dengan defisit kalori tadi 10-30% Nah semoga video ini bermanfaat untuk kita Setelah jangan lupa share video ini kepada teman kita yang membutuhkan Akhir kata saya ucapkan terima kasih Salam sehat